Untuk khususnya kadang-kadang anak-anak yang menurut Mas Reni sendiri berantakan lah, carut-marut lah kehidupan mereka. Boleh sedikit diceritakan Mas Reni, di mana dulu ini? Awalnya saya punya prinsip kalau Jakarta ini nggak punya ruang yang layak untuk anak-anak muda bereksplorasi. Sehingga seringkali kejahatan, kriminalitas, segala macam itu meningkat. Nah, saya waktu itu bikin tempat di sini untuk mengakomodasi gelorannya mereka yang menggebu-gebu semangatnya mereka, segala macam. Nah, ini yang seringkali nggak ditangkep sama pemerintah untuk dikembangkan gitu. Akhirnya dari situ kita cukup buat bergerak, buat merubah konflik yang tadinya konflik negatif menjadi sebuah konflik positif. Mereka berlomba-lomba dalam berbisnis, mereka berlomba-lomba dalam berkarya gitu kan. Sehingga dari kejadian itu, anak-anak ini menjadi punya goals-nya di kedepannya gitu kan. Dan saya pikir goals ini yang bisa memprotek dirinya dia dari tindakan-tindakan yang negatif. Ironisanya dengar-dengar Mas Reddy sendiri melihat mereka berkecimpung pelaku kriminal bahkan terlibat narkoba. Anak-anak itu. Dimana Mas Reddy mengakomodir atau merangkul mereka itu? Gimana itu Mas Reddy? Jadi temuan saya di lapangan itu 85% anak-anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang negatif itu berawal dari keluarga yang menengah ke bawah masuk. Setengahnya dari mereka beropan perut. Nah jadi secara gampangnya itu gimana caranya supaya perut mereka tetap kenyang nih. Tapi dia gak tau caranya gimana. Kiranya cara-cara pintas yang seringkali mereka lakuin. Contohnya kayak menjadi yang paling kuat dia bisa berkuasa. Itu sebuah mindset yang mereka pelihara dari zaman kakaknya. Senior dia. Terus secara tersembunyi diajarkan ke adik-adiknya itu yang mindset siapa bisa paling kuat dia bisa berkuasa. Sehingga kompetisinya itu adalah adu kuat-kuatan. Nah ketika mereka menjadi orang yang paling kuat seringkali dimanfaatin sama orang-orang yang punya kepentingan sama sekali gak ada baiknya gitu. Kayak contohnya bandar narkoba mereka dijadiin kuda. Terus mereka seringkali dibikin konflik. Sehingga tawuran ya? Iya sehingga tawuran terus peredaran narkoba bergerak di belakang tawuran gitu. Kayak gitu sih. Jadi mas ini kan terpanggil dari hati paling nalap lah ya di belakangnya. Apalagi pencapaian mas ini dalam era peta itu. Gimana itu mas? Bisa sampai konsep itu bisa berhasil gitu mas? Boleh ya singkat? Jadi ketika kita lagi berkegiatan terus diliput sama media apalagi waktu itu kita pernah lombain konsep ini di British Council Social Entrepreneur Challenge dan saat itu kita top 5 nation. Kita lima besar di lima besar nasional akhirnya media pada datang mulailah orang-orang dari balai kota waktu itu masih eranya pahok datanglah. Jadi ajak kita diskusi supaya ada tempat seperti ini di seluruh Jakarta. Nah entry pointnya itu lewat RPTRA. Jadi kita fokusnya membangun taman-taman supaya menjadi tempat interaksi terpadu buat anak-anak. Supaya lebih cerah aja gitu. Supaya lebih terstruktur lah mereka ini. Dan alhamdulillahnya proyek 6 proyek RPTRA di awal itu menjadi sebuah pilot proyek RPTRA di seluruh DKI Jakarta saat ini mas. Oh, berarti proyek RPTRA sampai sekarang masih berkaitan ya. Sekarang udah hampir ratusan lah ratusan RPTRA dibangun sama DKI dan ya alhamdulillah di tempat-tempat itu menjadi sebuah titik bertemunya anak-anak muda gitu. Yang kita harapin bisa mengeluarkan ide dan berkarya di tempat itu. Kalau kendala-kendalanya apa sih mas yang lebih ini mas yang apa ya merangkul anak-anak yang terlibat sudah pelaku kriminal atau pelaku narkoba itu. Adakah yang mas hadapin yang lebih berat gitu? Kendalanya sih waktu saat itu musuh terbesar saya adalah bandar narkoba yang pertama. Nah, seringkali mereka ini berusaha buat mematikan pergerakan ini. Terus kendalanya terbesar yang kedua itu jiwa labilnya mereka. Jadi kita harus benar-benar bisa tarik ulur-tarik ulur anak-anak yang kita bina ini supaya nggak terlalu overprotective dan nggak terlalu dikasih kebebasan juga gitu. Jadi kayak strategi tarik ulur ini untuk benar-benar dijaga. Oh berarti mas ini selama penduluhan atau sosialisasi ke anak-anak ini memang habis energi, waktu, tenaga yang luar biasa ini ya mas ya? Luar biasa. Untuk hal ini ya? Oke mas, sedikit selain dari itu, dalam hal tentang ikut ini sendiri, itu ngejauan atau yang sekarang marak disebut global warming ini. Di mana tanggapan mas Randy sendiri untuk menikap ini? Ada. Saya rasa penting juga sih, karena ada beberapa anak-anak yang saya temuin di lapangan itu yang mereka punya minat dan bakatnya itu di penghijauan. Nah, contohnya kayak anak-anak pecinta alam segala macam, itu banyak juga yang kita bina di DKI Jakarta ini yang mereka punya minat dan bakatnya itu di pecinta alam. Nah, saya rasa ketika isu ini bisa kita olah dengan baik, lengkap sih Jakarta. Karena kita udah bergerak di kesenian, terus bergerak di olahraga, pendidikan, penghijauan. Nah, perlu juga ya? Pemampatan lahan kosong ya? Iya. Dan untuk pon-pon yang bermampat lah gitu ya? Iya, iya. Kira-kira ya? Oke, mas Randy, ada lagi yang mau disampaikan dalam hal ini ya? Sedikit. Untuk mengajak keterpanggilan toko-toko lainnya, untuk terpanggil lah peduli untuk ini, anak-anak pesan moralnya nih. Yang pasti stop stigma. Yang pertama, stop stigma. Terus, kita nggak bisa, nggak bisa, apa ya, menjadi sos suci sendiri atau menjadi orang yang baik sendiri. Karena di Jakarta itu menurut saya, bukan kejahatan yang melonjok, mas. Kejahatan emang itu-itu aja. Orang jahatnya cuma dia-dia doang, gitu. Tapi kenapa kesannya terlalu di media itu kejahatan banyak? Menurut saya karena banyak orang baik yang diam. Jadi, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga kita lebih memilih diam untuk aksi-aksi sosial. Dari kejadian itulah, kejahatan mendominasi. Jadi, kejahatannya emang, saya tetap percaya yang jahat cuma dia-dia doang, kejahatannya cuma itu-itu aja. Tapi, mereka bisa mendominasi karena terlalu banyak orang baik yang diam. Okay, Mas Randy. Thank you, Mas Randy.